Terus menurunnya angka positif COVID-19 membuat jumlah penumpang kereta api di sejumlah daerah di Jawa Tibur meningkat tajam, terutama setelah adanya pelonggaran pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Okupansi penumpang di PT KAI Daop 9 Jember terjadi peningkatan setiap hari dalam satu bulan terakhir, yang mencapai 3 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Jumlah penumpang mencapai 1.400 perharinya dari yang sebelumnya hanya berkisar 500 penumpang. Diperbolehkannya anak usia di bawah 12 tahun naik kereta api pertanggal 22 Oktober juga membuat peningkatan jumlah penumpang. Hal itu membuat PT KAI Daop 9 Jember terus menambah perjalanan kereta api terutama jarak jauh seperti kereta api Wijaya Kusuma relasi Bajuwangi Celacap dan kereta api Ranggadjati relasi Jember Cirebon. Bahkan sejumlah kereta api yang sebelumnya berhenti beroperasi karena pandemi COVID-19, ini kembali dioperasikan seperti kereta api Mutiara Timur relasi Bajuwangi Yogyakarta, serta kereta api Logawa relasi Jember Purwokerto yang akan beroperasi kembali pada 29 Oktober. Penumpang kami terlayani dengan pilihan waktu keberangatan dengan lebih variatif lagi. Adanya penambahan jadwal perjalanan kereta api membuat pihak Daop 9 Jember juga memperketat pelaksanaan protokol kesehatan, yakni mewajibkan calon penumpang mempunyai surat keterangan vaksin dan hasil tes cepat antigen atau bebas COVID-19, termasuk anak-anak usia 12 tahun. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mengertakan.